Personel Satpol PP Kota Bogor Akhirnya berhasil mengamankan tiga pemuda yang viral di media sosial Karena mengguyur mobil pengendara di Simpang Yasmin, Semplak, Kecamatan Bogor Barat Ketiga pemuda berinisial E, F, dan I Diamankan di lokasi yang sama pada Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, sore Mereka kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Kota Bogor Petugas mengatakan, ketiga pemuda tersebut diberikan pengarahan dan edukasi Supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama, yang dapat merugikan dan membuat masyarakat tidak nyaman Pihaknya kemudian memberikan hukuman sebagai efek jerah kepada tiga pemuda tersebut Berupa hukuman push-up sebanyak 10 kali secara bersama-sama Salah satu pemuda, Eko mengaku tidak marah dan menyiram mobil pengendara tersebut Mereka hanya berniat mencari uang dengan mengelap kaca mobil setiap pengendara yang melintas Meski begitu dirinya tetap memohon maaf atas tinskan yang dilakukan dia dan kedua temannya Karena telah membuat masyarakat tidak nyaman Dari pengguna mobil yang kemarin terasa terganggu dengan kehadiran kita disini Kemudian bertiga, sekali lagi saya berlinta maaf